Hari-hari pengantin baru, begini petahnya Kaesang dan Erina di kamar, mulai bahas masa depan hingga berakhir lakukan ini. Hari-hari sang pengantin baru Kaesang Pangarep dan Erina Gudono sukses menjadi perbincangan publik. Ya, keduanya memang kini tengah bahagia, impian tinggal bersama satu atap, kini menjadi kenyataan. Kaesang pun enggan menyanyiakan kesempatan berdua dengan sang istri, bahkan sang pengantin baru itu betah berlama-lama di kamar. Dalam curhatannya, pria 28 tahun itu juga mengaku tengah ngebut, sampai curhat tentang sang istri yang pasrah dengan kelakuannya. Menikah di usia muda, tak membuat keduanya menunda-nunda momongan. Langsung gas pol. Kaesang Erina ingin segera beri tuju untuk keluarga. Kedatih demikian, komisaris Rans Entertainment tersebut mengaku menyerahkan kepada sang istri, minta anak berapa. Saat ditanya ingin anak berapa, Kaesang memberikan jawaban jadas. Saya manut istri, soalnya kan itu badan dia dan yang melahirin dia, kata Kaesang. Tanya Kaesang, Erina juga ungkap bagian tubuh Kaesang Pangarap yang paling sering diciumnya. Melalui unggahan itu pula, Erina mulai mengungkap kehidupannya yang baru bersama Kaesang Pangarap. Sebagai istri, sekarang ini dirinya memiliki kebiasaan baru, yaitu salim kepada Kaesang. Ya gini, semakin kerap mencium tangan Kaesang karena sudah berstatus suami. Kaesang pun kini siap memboyong sang istri ke Jakarta. Bahkan disebut-sebut putra bungsu presiden itu sudah menyiapkan rumah mewah untuk masa depan bersama Erina. Tentu sikap tanggung jawab Kaesang membuat orang tua Erina salut. Meski akan berat tinggal jauh dari sang putri. Gendati demikian, doa dari kedua orang tua membuat Kaesang dan Erina semakin mantap melangkah. Sebelumnya, Ibu Iryana Jokowi sempat mendoakan agar Erina dan Kaesang semoga selalu berbahagia. Wah, kita doakan yang terbahagia pemirsa, ikut bahagia buat Bang Kaesang dan Kaerina. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dan terupdate dari kami agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.